Terima kasih. 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 kesadaran tentang kekuatan visual, kekuatan poster dan saya kuliah di desain komunikasi visual yang pelajarannya itu menipu orang gimana cara menjual barang yang sebenarnya orang gak perlu artinya ada kekuatan disitu yang bisa dimanfaatkan untuk kakindah lain dengan support banyak gerakan-gerakan teman-teman artinya ada potensi yang bisa dipakai untuk hal yang lebih baik jadi bahkan sebelum kuliah saya ke Jogja 2005 dan mulai bikin poster 2008 disini poster pertama mungkin yang menir tadi itu yang nolak lupa itu poster pertama di Jogja saya bikin dan kemunculan waktu itu pun sudah politis artinya karya itu sudah politis dan karena background saya juga banyak bermain di scene di skena pang di saya lahir di Watang Siantar di Medan sana dan di sana kondisinya sangat pangnya sangat politis berbeda dengan di kota-kota besar lainnya waktu itu ya dan itu membuat arah kapal menggambar saya itu kelihatan dari awal ini digunakan untuk hal-hal memprovokasi gitu dan hal-hal sekedar lainnya seperti menghias jualan kaos jualan macam-macam itu berlanjut ke hari ini mungkin itu dulu ya saya lanjut ke teman-teman yang lain terima kasih teman-teman buat yang sudah datang dan ikut berpartisipasi support dalam ada tapi mungkin perkenalan dulu nama saya Isrol saya lebih banyak mungkin mengenal teman-teman dengan nama media legal yang saya gunakan untuk karya-karya di ruang publik kapan merasa karya saya dipakai untuk apa ya kayak aksi kalau jadi dikasih gitu sekitar tahun 2000-an kali ya 2000-an saya waktu di Jakarta bergabung apa menggabungkan diri ke nama apa ke sebuah organisasi di di Jakarta yang namanya karat komite aksi harga tertinggas yang itu cukup banyak apa ya referensi-referensi yang saya konsumsi gitu dari mulai newsletter zin terus visual-visual yang saya dapetin dari selebaran-selebaran dia pada saat itu memang apa produk seperti itu yang saya terima memang satu unik terus kedua kayaknya menarik gitu kayak misalkan ingin membuat apa ya entah visual atau mempelajari banyak hal dari sesuatu yang saya dapat gitu lalu dikembangkan lagi ke dalam bentuk ya poster dan lain sebagainya gitu ketika di Jakarta kita tahu 2000-an ini lihat-lihat karya dulu enggak boleh boleh ini serul serul selamat malam teman-teman terima kasih atas kehadirannya terima kasih atas waktu untuk bisa hadir bersama di sini terima kasih buat survive juga dan teman-teman yang sudah coba mempercayai saya untuk ada di depan ini akhirnya saya narsis kembali dari yang sebelumnya ya saya langkah lahir di Jakarta untuk proses atau kenapa saya membuat karya yang seperti mana ya ada beberapa karya yang saya buat ya mungkin enggak bisa terlalu banyak karena komputer saya keselan virus dan beberapa data hilang ya mungkin nanti bisa dilanjut dengan penuturan dari beberapa cerita yang masih saya ingat dan beberapa artefakt yang biasa saya gunain untuk membuat karya sekitar dua ribuan juga aktif di beberapa komunitas di Jakarta membuat aktivitas bersama anak-anak bersama warga dan teman-teman yang lainnya dan sekarang ada di Jogja dan mau sedikit berbagi dengan teman-teman ya mungkin kurang lebihnya kayak gitu kalau untuk sampel atau karya-karya yang saya buat mungkin ada beberapa file sih ada beberapa sih sama itu di klestis tadi belum dipindahin belum dipindahin berarti udah tak kasih yang putih oke 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 sambil karena panikianya oh ya teman-teman bisa maju lagi ternyata masih banyak peminat yang ingin bergabung bersama kita malam ini silahkan maju ke depan lagi sampai di depan saya tidak apa-apa kenapa kamu merasa perlu melakukan ini gitu sebagai seni apakah kamu merasa seni itu memang bisa digunakan untuk ini atau ya alasannya apa gitu dan apakah menurutmu seni memang punya tugas ini ya mungkin kembali ke kesadaran personal gitu dan di lingkungan saya pada saat itu memang apa ya banyak input dari salah satunya kayak produk selebaran terus bentuk media propaganda yang dikemas melalui bentuk poster atau karya-karya seni yang mudah diproduksi dan digandakan gitu dan itu bisa di-share gitu kebutuhan campaign jadi dan itu juga terbilang sangat ampuh karena bisa di-aplikasikan di dalam bentuk medium kayak misalkan ya poster salah satunya gitu dan itu bisa di-sablon dan bisa di-aplikasikan juga ke-piser karena propaganda yang sangat murah dan bisa mobile gitu artinya orang satu mungkin ada rasa bangga gitu bahwa ini bentuk satu taksi masal yang bisa digunakan oleh siapapun yang menggunakan itu dan di-dikonsumsi dan itu bisa ber apa ya memberi satu impact kesadaran yang sistematis yang 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 menggunakan itu orang akhirnya melihat terus berdiskusi tentang visual soal yang yang ada masih beda terus bagaimana memulai bangga itu terima kasih dengan bagaimana micnya cuma satu soalnya dulu apa ya sekitar tahun 2003an tuh belum bisa ngedesain gitu kan terus saya berusaha untuk mencari kayak mentoring atau teman yang yang ingin banget saya ambil ilmunya gitu untuk supaya saya bisa membuat karena pada saat itu melihat bentuk aksi hanya teks 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 gitu kan yang jadi goreng banget ya oke ini memang cukup melekat gitu karena semua orang bisa melihat kayaknya kalau misalnya dikemas lebih lagi itu ada objek atau mungkin bentuk visual lain yang gak cuman teks tapi juga bisa mengelaborasi antara teks dan visual gitu lalu ya ketemu teman-teman kayak Rangga terus teman-teman marginal juga gitu juga salah satu ya apa ya kolektif yang sempat juga saya apa apa ya banyak belajar disana terus di Bandung juga waktu itu ya bermodalkan apa ya waktu itu kan sekitar 2004-an tuh perkembangan clothing perkembangan clothing antara ya Bandung sebagai barometer fashion yang pada saat itu ngomongin soal clothing fashion segala macem terus datenglah kesana gitu kan dan belajar desain selama kurang lebih 3 tahun mondar-mandir kayak Jakarta Bandung Jakarta Bandung buat cuma belajar aja pengen tau bagaimana sih mengoperasikan satu software Corel pada saat itu Corel Viga saya membawa bahan clippingan terus sket-sket hasil scanan gue pengen bikin kayak gini gimana caranya memperasikan software Corel desain waktu itu prosesnya mudah gak kan harus belajar dulu prosesnya mudah gak sih misalnya teman-teman ingin melakukannya juga mudah gak sih mudah ya mudah ketika misalkan kita intas melihat bagaimana memperhatikan teknik-teknik bahasa artus di komputer jadi memang gak cukup ketika misalkan kita membaca misalkan tidak ada alat penunjang untuk belajar jadi emang ya apa seminggu mengidap di sana terus belajar memperhatikan terus akhirnya oh iya terus perkembangan perkembangan hasil dari jualan terus buat beli komputer beli komputer terus akhirnya install software yang saya butuhkan lalu dari situlah saya memulai untuk bagaimana menggunakan alat ini sebagai media apa ya media untuk ya mentransfer ide gitu yang ingin membuat sesuatu melalui alat yang saya punya kalau bentuk karyanya proses kreatif misalnya memilih kata-kata atau apa itu inspirasi banyak kayak referensi zin itu banyak banget kayak misalkan ulasan-ulasan hasil liputan atau review dan kata-katanya yang menurut saya sangat piar zin banyak 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 jargon-jargon yang sangat provokatif dan lebih pada isu yang konflik yang terjadi terus dikemas mencari kutipan-kutipan yang kira-kira ada satu kalimat terima yang enak yang akhirnya juga bisa membuat orang suka gitu oke maaf mungkin teman-teman yang di belakang kurang bisa ini ya mengikuti persakapannya karena maiknya cuma satu jadi nanti saya mulai dari Andri mungkin Andri bisa menjelaskan lebih panjang langsung saja menjelaskan proses kreatifnya gitu jadi ketika kamu bikin karya itu proses kreatifnya seperti apa sih harapannya dengan menjelaskan proses kreatif itu mungkin teman-teman yang ada disini yang mungkin ingin melakukan hal serupa bisa mengambil contoh gitu kira-kira proses kreatifnya seperti itu sehingga mungkin saya bisa melakukan hal yang sama atau mungkin melakukan hal yang berbeda tapi tahu gitu proses kreatif Andri gimana itu boleh berdiri biar kenyata gak usah nanti kayak seminar malah guru aja berdiri dong gue bapak sator dong mas Tom kayaknya file-nya yang paling bawah file paling bawah paling terakhir ada slide ini ya yang gak sebelumnya lagi sebelumnya lagi-lagi itu ya slide karya mulai tulisan namanya slide karya iya ini contohnya ya sebenarnya tujuan kita bikin ini saya lupa tadi menjelaskan sedikit untuk memberi apa ya pengalaman gimana sih isrol kalau bikin stensil gimana sih rangga kalau nyukil misalnya atau gimana mas Peter bikin lukisan potret wajah dengan goresan yang saya belum pernah lihat seperti itu sebelumnya sebenarnya tujuannya gitu sutra anak sekali gimana sih cara bikin gambar kayak gini jadi saya nyiapin di post aja Tom gak apa-apa di yang tadi itu ini misalnya karya yang pertama ini posternya bisa diambil disini tadi saya print ada 70 lembar nanti bisa dibawa pulang bisa di sablon bisa di sablon bisa di sablon pakai papi lagi udah malam tapi gak ada hari ini prosesnya sebenarnya ini finalnya ini layout kasarnya atau apa ya skerse kasarnya kalau di bahasa discom layout kasar sebenarnya ada beberapa lembar tapi karena biasanya saya bikin sketsanya di kertas yang ada di meja jadi pencar-pencar gitu dan tinggal ini yang terakhir saya temuin idenya ya tentang petani atau konflik agraria yang mengorbankan petani yang biasanya dimainkan oleh negara dan parat nah awalnya adalah ilustrasinya kayak yang kasar itu ada petani meninggal mungkin kayak tragedi yang saling keacil gitu cuman waktu saya bikin itu kecenderungan saya kalau bikin karya itu saya gak pengen gambarnya ilustratif atau ilustratif itu artinya gambarnya itu apa sih namanya ilustratif realis bukan realis ilustratif itu menjelaskan tapi tidak secara lugas yang paling gampangnya gitu lah nah saya lebih suka main ikonik kayak yang misalnya yang ini lah ini gambar yang sebelum kiri itu sebenarnya inspirasinya dari logonya Public Enemy grup hip hop gitu kayak temennya Young Lex gitu kan logo aslinya sebenarnya Public Enemy itu ada bar gitu tapi kemudian saya ganti petani ditembak saya pengen nyari P dan E gitu kan petani E tapi gak nemu-nemu juga yaudahlah pakai ditembak aja gitu dan di atasnya ada tulisan disini tambang disana tambang itu kayak lagu disini senang disana senang gitu awalnya gitu pengennya tapi gak tau temen-temen gak sadar itu ya itu kira-kira nah itu gak saya pakai ilustrasinya karena tadi tuh orang kalau lihat misalnya gambarnya saya tempel di jalan saya pasang di jalan misalnya mungkin orang akan butuh waktu 4 detik misalnya untuk mengerti ini gambar apa sih gitu tapi kalau misalnya gambar ini yang dipasang 1 detik orang udah bisa nangkap jadi paradigma yang saya pakai itu hitungannya karena saya punya kebiasaan kerja di jalan ya hitung-hitungannya di jalan gitu 1 detik 2 detik orang harus bisa ngerti ini tentang apa sih gitu nah kecenderungan kalau main ilustrasi orang akan lebih banyak menikmati gambarnya ini bagus ya ada gunung dan akhirnya mungkin pesannya bisa bias dan bisa luput dan mungkin jadi ketangkap poin ketiga poin keempat gitu-gitulah makanya saya banyak main ikon jadi dia 1 detik orang bisa nangkap dan yaitu ilustrasi awal terus ketemu yang saya harus saya mikirnya saya harus pakai simbol petani gitu dan jadi siluet dan gak sengaja waktu dengar lagunya Fight the Power Public Enemy yaudah bikin aja gitu terus selanjutnya mas Tom ini juga ini juga sebenarnya ada hampir 5 lembar tapi saya gak tahu sudah kemana sket kasarnya ini karya yang gak tahu tahun berapa 2016 atau tahun berapa gitu cukup sederhana sebenarnya temen saya nanya kenapa sih itu orangnya pakai jazz kenapa gak pakai pakai Jawa misalnya kan konfliknya di Jawa di Jogja tapi saya bilang ya kalau poster ini cuma breeder di Jogja kalau misalnya di luar Jogja kan orang gak ngerti maksudnya apa gitu yaudah saya ganti jadi jazz dan dia pegang baton itu saya apa sih baca desainnya baton pentungan pentungan gitu itu menggambarkan kolaborasi bu macan polisi dan aparat dan negara itu dan tanah untuk investor itu adopsi dari apa dari AB ke 9 oh iya ini step kedua tadi setelah yang kasar saya berarti butuh butuh ya butuh figure orang pakai jazz dan saya pikir Obama pas gitu badan SBY itu belum tapi Obama saya pikir representasi ekonomi global dan ya itu awalnya dia gak pakai pentungan terus saya yaudah pakai pentungan dan ada gunung yang itu sebenarnya gunung yang stok berulang kali dipakai-pakai waktu itu saya bikin untuk desainnya sisir tanah disini gak ada file ya pakai gunung juga nanti kalian beli tasnya Mas Danto Turing tanggal 13 dia nyetak beberapa topik dan gunung itu saya pakai berulang kali karena biasanya desain saya nyetok banyak gambar jadi gak gak harus membuat gambar dari awal lagi jadi template ini juga ini juga paling banyak sebenarnya sketsanya kecil-kecil dari potong-potongan slip ATM saya kumpulin biasanya terus tercerai-berai entah kemana ini ini kalau gak kelihatan di pojok kiri atas itu ada beberapa tulisan biasanya kalau saya membuat gimana sih cara nemuin teks atau cara nemuin slogan di posternya misalnya itu gak muncul langsung tapi dari beberapa pilihan kata yang saya tulis di sana di sebelah kiri kata-kata itu nanti kayak pelajaran dulu pelajaran bahasa Indonesia itu yang kita main menyusun kata ada acak kita disuruh guru untuk menyusun kata ini sebagai kalimat yang utuh nah itu yang saya pakai juga tekniknya untuk menemukan teks untuk menemukan tagline untuk menemukan slogan jadi kata-kata itu dikumpulin dulu banyak sekali gitu dan kemudian dipilih jadi kayak mainan kata ini susun disini bagus gak susun disini geser ke selanjutnya geser ke sini gitu dan akhirnya ketemulah yang berbeda-beda sama Ragus terus ilustrasinya juga ada beberapa pilihan opsi waktu itu sebenarnya dia yang kepalanya ada di depan dia yang logo simbol-simbol di tamengnya ada beberapa pilihan waktu itu dan itu memulai proses milih-milih jadi sebenarnya sederhana sekali prosesnya gambar sebanyak mungkin tulis sebanyak mungkin tinggal dipilih mana yang paling menarik jadi gak langsung ke depan komputer walaupun beberapa desain bisa langsung ke depan komputer tapi kalau untuk memilih teks biasanya saya tulis dulu ini yang terakhir ini yang terakhir yang kemarin kita pasang di kolom progo untuk apa awalnya minta awalnya untuk bikin backdropnya hariwan tahun BPLP dan saya dimudahkan karena sudah tidak ada teks dari Mas Widodo waktu itu hasil untuk penghidupan jadi tugas saya hanya membuat gambarnya dan itu lebih mudah ada beberapa pilihan ilustrasi tangan gitu dan ada juga di sebelah kanan bawah ini bisa di zoom di sebelah kanan kanan pojok itu ada beberapa pilihan ilustrasi itu terlalu jubat ngantui keberapa itu ada ada beberapa pilihan ada yang pohon yang tumbuh di atas traktornya ada yang bunga dia menjelma menjadi tangan ada beberapa pilihan sebenarnya waktu itu ada bunga yang dia jadi petir semacam covernya bad brain ada banyak pilihan dan saya pikir gambar yang paling mudah dia mengerti yang gambar tangan ini yang lagi beranam terus mas yang sampingnya ini gak gak tahu penting sebenarnya tapi cuma ini yang saya temukan sketsanya ini yang seal semacam simbol yang saya bikin jadi itu ada gambarnya manual terus nemu yang sebelah tanah nanti sebelah kiri tinggal di copy karena dia bisa mirror next nah ini dia prosesnya ada beberapa opsi sayap jadi tinggal pilih yang mana kayaknya lagi mas oh ini yang terakhir yang untuk poster acara kita hari ini waktu itu untuk menemukan judul acara hari ini perdebatannya juga ampun berapa hari dua hari tiga hari dua hari saya harus nongkrong di depan komputer karena harus bisa cepat ngedip jadi saya berkorespondensi dengan beberapa dewan ketua ketua waniti hari ini untuk menemukan paling sulit itu menemukan judulnya kemarin beberapa hari kita memang judulnya serem banget tapi juga lah daripada gak ada dan harapannya judul itu nanti bisa dipakai lagi untuk acara kita yang berikutnya artinya mungkin untuk teman-teman performer misalnya atau teman-teman membuat film yang juga berkontribusi di 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 warga jadi akan kita kembangkan lagi kita aja banyak teman disini dan ya itu contohnya logonya dan prosesnya kemarin baru menemukan teksnya setelah logonya jadi karena saya udah gak sabar ini apa sih teksnya saya coba cari ilustrasinya dan saya pikir bisa dimulai dari gambar jadi bukan sebaliknya dari teks dan ya itu dari senjatanya apa saya ambil klipnya magazinnya tinggal diklaro di pensil karena teman-teman kita hari ini mengajak perupaan mengajak ilustrator mengajak tukang gambar jadi gambarnya pensil karena itu yang paling sering dipakai kira-kira begitu mas mbak terima kasih mungkin pertanyaan yang sama atau Peter siap sudah siap ya oke sekarang gilaan rangga silahkan menjelaskan gak disini dulu ini nah ini foto solidaritas teman-teman di Australia nah ini dua yang terselamatkan dari tahun terakhir mas setelah pembaca pembakaran itu poster inilah lah lahir pembakaran di di pulang Progo jadi saya mungkin mau sedikit apa kalau untuk bagaimana saya menanggukan proses pengkaryan saya yang ini yang tersisa dari beberapa poster yang hilang di dalam artis yang rusak yang hari ini saya bawa artefak mungkin agak sedikit primitif tidak seperti Andre menjelaskan dengan berapa slide-nya ini yang terselamatkan oleh-oleh oleh-oleh ada beberapa jurnal perjalanan saya karena awalnya nomaden pindah saya cukup pedalaman jadi bagaimana itu bisa menjadi proses berkarya saya sebelum menjadikan itu menjadi visual jadi saya tinggalkan beberapa cerita yang terselamatkan karena banjir waktu itu di Jakarta lumayan besar ada beberapa catatan mulai dari nomor telepon di beberapa desa terus cerita bagaimana perjalanan ini sampai akhirnya menjadi timeline atau teks yang ada di dalam poster kalau yang ini yang jelas saya ketemu langsung dengan salah satu perwakilan dari teman-teman PPLP Mas Widodo yang kebetulan malam ini ada di sini sempat singgah dan mampir di tempat lama ku tinggal yang sebelum pindah ke goa yang lain dia banyak bercerita tentang kondisi dan situasi di kampung mereka yang membutuhkan banyak dukungan dari segala macam pihak ya kebetulan saya memang suka menggambar dari kecil dan kedekatan visual sudah menjadi seperti keseharian saya membuat sesuatu mulai dari awalnya membuat kaos unduk sekolah di tonton sebelumnya dan ketika saya mencoba masuk ke tempat atau lahan yang memang terjadi satu konflik misalkan saya coba mulai dari Jakarta sampai ke Pulau Lombok dan ke Kalimantan di beberapa eh Kalimantan Sulawesi dan ada salah satu jurnal serum yang itu hasil saya dengan teman-teman di Pandang Raya mereka punya penampung usuran di tengah kota yang sekarang mereka dihajar habis oleh pemerintah berengsek di Manasar dan sempat lahirlah satu poster ketika saya tinggal bersama mereka selama dua minggu cuman komunikasi saya dengan mereka melalui poster dan beberapa gambar yang tertinggal langsung dan memang kenapa gak pernah ada nickname atau satu teks nama saya dibawa karena ini memang karya untuk mereka dan ini lahir dari dari semangat-semangat mereka saya gak terlalu penting untuk ada atau tertoreh di satu titik poster atau di sudut-sudut mana ya ada beberapa jurnal yang selalu saya bawa setiap hari kadang ketika ngobrol atau bercanda dengan teman-teman dan tiba-tiba ada satu ide wah kayaknya menarik temanya ini ya saya tulis dan kebetulan ingat dibuka lagi wah masih ada dan langsung saya tuang ide lebih banyak memang di woodcut dan kadang saya selalu taruh plan master cukil saya di beberapa tempat yang teman-teman di sana bisa melanjutkan atau mau memperbanyak dan saya tidak ada punya kepentingan untuk memiliki secara meskipun ada beberapa plat yang masih saya bawa dari satu kota ke kota yang lain kurang lebih seperti itu dan ya ini ada dua poster yang cukup provokatif ya dan ada bahasa yang coba kita mau ngomong sejujurnya bahwa lahan kita sedang terancam kita butuh kalimat yang cukup tegas untuk mewakili semangat kita yang ada di lahan itu yang saya masih ingat dari percakapan waktu itu dengan mas Widudu dan beberapa orang di Pulau Progo ternyata semangat-semangat itu memang mesti ditimbulkan dan divisualisasikan dan bergawa ke pemilihan-pemilihan teks saya coba berusaha berkolaborasi dengan warga sekitar ini kemana kalau saya pakai teks ini karena nantinya akan kita sebar di beberapa titik atau di beberapa kota yang terjaring oleh teman-teman sampai mereka menggunakan untuk menjadi cover design atau jurnal-jurnal yang juga didistribusikan untuk berbicara tentang permasalahan-permasalahan agraria di beberapa tempat ya ya kurang lebih gini dari beberapa buku yang gak jelas ini sebenarnya apa sih kamu bikin rumus aneh-aneh di guru mustogel sampai ada nomor teleponnya si Anu ini ini terus juga ada nomor telepon taksi dan segala macam menjadi satu disini ya karena itulah itu itu perjalanan kayak membuat sesuatu ketika datang ke satu tempat yang mereka hampir rata-rata yang saya datangi itu ada permasalahan-permasalahan cukup lumayan butuh respon buat teman-teman melakukan kolaborasi atau kayak gitu ya dengan kondisi yang berpindah saya tidak bisa menyelamatkan beberapa file yang pernah saya punya untuk melihat oh ini loh saya proses pembuatan atau poster ini bisa jadi kadang langsung ada di satu lokasi kita ngobrol tiba-tiba dapat wangsit dari tempat itu dan langsung digualatin kebetulan cari Papuan Jukil di beberapa tempat masih mudah kecuali di Lombok saya pernah coba satu Lombok saya kelilingin semua tidak ada yang menjual MDF ataupun hardware sampai harus kembali lagi ke Pulau Bali untuk mendapatkan itu dan kembali lagi ke Lombok dan hampir tinggal beberapa plat di sana dan mereka ya entah mau mereka buat menjadi poster atau mereka mau aplikasi ke kaos mereka atau di beberapa media ya dan untuk yang dua dan ini ini juga aska setelah ini belum terlalu lama untuk PPLP Kulung Progo juga dan ada satu lagi oh ini mas Peter nanti bisa jelasin karena Peter kendur nah ini yang terakhir dalam proses ini antara gambar dan teks bagaimana membuat satu sinergi dari situasinya gak tau ini mungkin gambarnya terlalu terus terang ya ngancurin pesawat udah gak usah ditoranir lagi kita hujanin aja pakai semangga kita kubur pakai semangga lubisan beberapa hektar itu dari beberapa desa yang ada di pesisir kuber traktor dan pesawat yang bakal merusak lingkungan mereka ya ini karya terakhirnya dan ada juga satu ini yang sebenarnya juga ternyata warganya kuat sekali mereka menumbangkan kediktatoran dan kesadisan para investor yang mau coba mengerukkan tanah mereka itu kenapa gambarnya seperti ini mereka memang sepantasnya tumbang ya ini proses saya yang aur-auran ini yang Kak Karwan yang terkisah di beberapa buku-buku gak jelas ini dan beberapa gambar yang terkisah ya terima kasih oke kita lanjutkan ya nanti akan ada banyak sesi untuk bertanya langsung ke masing-masing Peter sudah siap? banjiran yoi teman-teman oke ya oke ya wah aduh eh iya aku serta ini lebih ke potret ya sebenarnya menjelaskan proses kedarismu aja kenapa kamu sendorong memilih potret gitu lalu bagaimana abis-abis proses prosesnya ya ini gambar naur ini aku mulai sejak 2009 karena Belanda sebelumnya aku di Jakarta juga biasa juga di beberapa tempat seperti Ciriung yang 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 punya masalah saya jelas yang salah tapi biasanya aku isu aja gak cukup aku perlu mendengar satu persatu maksudnya misalnya tidak ngomong itu belum tentu juga sama seperti Andre walaupun yang memikir acara ini bahwa itu itu kebiasaanku aja jadi dari personal itu bisa kembangin itu harapannya ini siapa ini siapa ini siapa ini siapa ini siapa kenapa kenapa ini teman-teman itu 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 pen udah tisa atau kadang aku pakai kopi itu dengan petas kopi tapi baru nanti dia sebesinya pakai pen aku pikir itu seleng aja ada ada aromanya itu polio ukuran polio semuanya itu kurang polio kenapa aku pilih itu aku punya dua proses kerja yang satu di studio gak mau ada orang sama sekali cuma aku sama media aku dan yang yang model seperti ini yang di lokasi aku siap temen banyak orang nah ini aku anggap barang yang sangat sederhana ini aku belinya di alat toko katikan alat toko iya maunya sederhana enggak itu berapa aja dari itu sederhana kapan aja gimana aja terus dan soal apa hubungan atau apapun itu sederhana kalau aku enggak sesuai aku akan bilang jadi seperti kejadian-kejadian di mana aku enggak setuju makanya misalnya dengan poster-poster yang teman-teman bikin itu itu menarik tapi mungkin aku lebih ke pendekatan ke warga harapannya walaupun sampai sekarang belum sampai itu dieksekusi bukan karena terjadi hasil gambarnya bukan atau terjadi hasil kerjanya bukan tapi dalam proses yang cukup pelan-pelan itu cukup bertahap belum tentu itu gambar itu bisa jadi sangat susen tapi pendekatan ke personal warga itu yang terjadi itu harapanku jadi disini aku ngomong visual atau media yang aku pakai itu gambar itu nomor dua walaupun sampai sekarang belum sampai karena sangat sulit dan aku juga lumayan melihat ke yang muda dan remaja terutama yang mengalami lokasi-lokasi yang mengalami konflik buat aku itu sangat ketik misalnya se seumur Mas We Mas Kodok itu mungkin udah ajak udah ajak ya udah ajak mungkin ya nah tapi adik-adiknya gimana disini begitu terus pertanyaan regerasinya gimana ya sekarang gak tumbang tiga hari empat hari udah seterusnya dengan nah ya ini salah satunya tapi itu sama temen-temen ya ini sama Yudi sama temen-temen Rangga segala macam muda-mudanya seperti ini walaupun aku sampai sekarang belum merasa maksimal karena setiap kejadian itu waktu untuk di lokasi itu cukup satu hari nah itu itu menurutku tetap masih instan ya mungkin aku cuma baru ngobrol sama tiga orang dan layanan yang seperti ini aku pikir semestinya harus usahain tetap karena ini tempat yang dekat kecuali misalnya ngomong Papua mungkin aku cuma ngomong di poster atau hal semacam gitu atau personal tapi kalau ini misalnya di Pulau Progo atau waktu itu aku disini atau di beberapa tempat yang waktu pasang tinggal Jakarta bisa warna diri karena ini kan cuma bayanganku ini aku tadi ngomong yang muda ini kalian rekoderasi tapi ini harus juga sesuai kebutuhan mereka jangan-jangan mereka gak butuh nah plus minusnya walaupun ini gak terjadi eksekusi atau oh ternyata disini kurang suka visual lebih suka musik tapi itu masih aku angkup itu salah satu salah satu buah goal karena bisa coba ngerti ngerti yang bukan karena di forum iya atau yang gak bebas jadi kayak aku gak bebas kan beda kalau ngomong personal itu kira-kira seperti itu terima kasih Peter jadi dari empat teman tadi bercerita tentang proses kreatifnya saya mencatat banyak hal sebenarnya pengen nanya langsung banyak banget tapi seperti kata Peter banyak pertanyaan itu lebih enak kalau personal memang tapi sebenarnya sudah sedih tapi nanti masih lagi saya menangkap dari cerita-cerita tadi ya misalnya Rangga itu ternyata tidak hanya di pulang Prabu gitu ya ternyata dia dari Jakarta Ismail juga Jakarta Rangga Jakarta lalu selalu lalu Lombok Peter juga lahir dan bisa di Jakarta lalu sekarang Jogja dan dia juga pernah membuat karya untuk beberapa milah begitu juga dengan Andri pertanyaan saya untuk semuanya sebelum nanti dilanjutkan lagi adalah apakah ketika teman-teman membuat karya-karya seperti ini teman-teman merasa harus terlibat dalam apa ya ya dalam dinamika gerakan warga itu atau bisa dari jauh saja misalnya kalau kita lihat kasus kendeng sekarang gitu ada banyak sekali respons visual gitu ya khususnya misalnya tentang Ibu Padmi gitu banyak sekali respons visual oleh mereka yang barangkali belum pernah kerembang gitu tapi mungkin mereka merasa tersentuh lalu bikin karya nah kalau teman-teman yang ada disini itu gimana kalau Peter tadi misalnya bilang 1-2 hari merasa tidak cukup karena baru ngobrol dengan 2-3 orang mestinya dia butuh waktu lebih lama untuk benar-benar memahami dan itu akan mungkin berpengaruh ke karya dia Rangga tadi misalnya 2 minggu gitu ya bikin karya cukir lalu ditinggalkan disitu lalu ada kolaborasi dengan warga nah kalau teman-teman yang ada disini bagaimana mungkin Rangga bisa ceritakan lagi nanti detail file itu oke ya terima kasih apa ya memang ya mungkin berbeda juga jamannya gitu misalkan dulu waktu di Jakarta saya sama Rangga pernah punya komunitas namanya Sanggar Rasa Palis pada awalnya bikin komunitas terus lebih bagaimana kita membangun kolektif kolektif yang kita berdua terus mengajak para teman-teman yang lain terus ada tawaran teman yang kebetulan waktu itu di daerahnya sekitar di Ciraca di daerah Kamu Rambutan banyak anak kecil disana terus anak kecil ya apa yang di Jakarta hidup pikuk terus kayak anak kecil gak punya ruang bermain terus edukasinya ya dari sekolahan aja gitu terus akhirnya teman-teman menyediakan tempat teman kami yang ada di Ciraca itu menyediakan tempat untuk kenapa gak membuat sanggar aja gitu disini banyak anak-anak terus banyak yang sebenarnya bisa kita berikan dari sesuatu yang kita dapat atau teman-teman yang memang ingin terlibat gitu untuk membantu aktivitas di sanggar itu gitu lalu sebenarnya kita bermodalkan apa ya bermodalkan ya nekat aja gitu padahal kita cuma bisa waktu bisa nyabel bisa nyukil dari situ akses kita untuk bisa berbagi terus kita melibatkan banyak teman-teman mengundang maksudnya kayak anak-anak WNJ yang yang emang ingin berbagi skill gitu kayak bikin moral bikin apa ya moral terus menggambar terus teman-teman ada yang juga ingin mensupport fasilitas-fasilitas buat kebutuhan sanggar yang kita buat pada saat itu sama kalau ngomongin soal advokasi gitu ngomongin soal pendampingan gitu memang kalau dulu mungkin internet belum terlalu semudah kayak sekarang waktu di Jakarta aktifitas di ruang publik waktu itu saya berdua sama Rangga lebih banyak kolaborasi di Jakarta bikin moral dengan isu pengusuran kita bikin di beberapa titik gitu kita berlama-lama di sana di tempat korban misalkan apa yang bisa kita bantu dengan misalkan mengusung terabotan terus kita di sana juga berdialog nah dari situ ya mungkin kayak seperti yang dibicarakan tadi sama si Peter gitu memang gak cukup sehari-dua hari karena kurang kurang dalam arti kita belum banyak untuk benar-benar merasakan kebutuhan atau kondisi yang terjadi di sana mungkin berbeda kayak sekarang kayak misalkan teman-teman udah bisa dengan cepat share tentang laporan kronologi yang bisa disimpulkan dalam bentuk visual gitu jadi memang kalau kamu sendiri lebih prosesnya harus terlibat atau bisa terlibat kayak ya itu tadi kayak misalkan bagaimana apa ya ya terlibat langsung gitu kayak terlibat entah itu bikin satu apa apa ya ya diskusi gitu terlibat dalam bentuk diskusi atau apa ya aksi solidaritas kepada warga korban jadi gak cukup kayak misalkan membaca selebaran yang ada tapi memang harus benar-benar masuk ke dalam situasi dan kondisinya makasih saya pikir tentang apakah kita harus berada di titik konflik itu atau tidak saya pikir bisa diperdebatkan karena kecenderungan negara biasanya melokalisir isu misalnya isu yang terjadi di klon progo itu diisolasi tidak jadi isu nasional jadi kalau misalnya ada pemikiran bahwa kita harus tinggal di sana berlama-lama misalnya dan semua orang harus tinggal di sana berlama-lama semua demonstrator tinggal di sana berlama-lama gimana dengan dari lain ada 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 poin lebih memang kalau kita bisa tinggal di sana dan bisa mengerti gimana sih psikologis atau iklim atau keadaan real di sana jadi yang kita keluarkan putnya itu tidak sekedar misalnya gambar dan saya pikir keterlibatan kita di sana harusnya pertanyaannya mau ngapain dan di sana pun sebayangan saya itu sebenarnya misalnya saya tukang gambar saya ke sana harus bikin gambar saya pikir nggak gitu juga ada banyak cara untuk mendukung warga nah makanya kita ke satu wilayah itu saya pikir menimbang beberapa hal kayak misalnya isu-isu lokal yang justru kedatangan orang luar ke satu wilayah justru membuat masalah di sana misalnya gitu-gitu kan ada banyak cerita kayak gitu tidak membuat keadaan lebih baik tapi malah membuat musuh-musuh baru saya pikir memang harus ada jarak antara orang yang ingin bersuadari artinya jarak itu digunakan untuk bisa melihat secara perspektif yang lebih global artinya lebih berjarak misalnya kita gak bisa mencium bau badan kita sendiri orang bisa mencium bau badan kita kita kan gak bisa melihat diri kita sendiri kita gak bisa mengkritik diri sendiri orang lain yang bisa melihat itu nah saya pikir hal-hal kayak gitu mungkin bisa dipikirkan karena ada jarak artinya kita bisa mengimpun kita bisa menyimpan pun di budi dari banyak wilayah daripada kita tinggal di sana misalnya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu orang-orang di luar wilayah itu yang memungkinkan supply di bunga lebih besar misalnya seperti rembang gitu misalnya yang merah begitu terbuka kita kita tidak harus ada di sana karena kalau mau fair juga ditanya kesana pun ngapain gitu mau nemenin warga emang kalau ada seribu orang di sana pabrik semen gak berdiri gitu misalnya belum tentu juga jadi hitung-hitungan kayak gitu saya pikir harus dibikirkan seiring dengan fungsi kita ada di wilayah itu saya pikir gitu dan ya gak pasti bikin gambar gak bisa bikin apa bisa bikin macam-macam di sana karena kedatangan kita di sana solidaritas bukan sebagai seniman tapi sebagai seniman manusia saya pikir itu yang lebih penting untuk dipikirkan ya memang banyak banyak hal yang bisa diambil setiap orang pun punya metodonya ya kalau saya memang melihat itu ya kebetulan memang saya berpindah memadhan itu jadi ya kondisinya dan bagaimana tingkat kenyamanan setiap individu untuk merespon dan membangun wilayah-wilayah kontribusinya ya memang betul juga kalau kelahan terus mengapain sebenarnya ya minimal memang ada sesuatu hal yang kalau saya pribadi melihat ada yang kita ketahui secara langsung bukan secara asap ini mungkin juga beberapa hal yang saya juga cukup banyak belajar dari situasi-situasi itu dan sebelumnya juga bagaimana membangun respon solidaritas tanpa harus ada di lahan terus juga kenapa akhir-akhir ini banyak orang bisa dengan mudahnya mengakses dan memberikan solidaritas meskipun kita tidak tahu dari mana orang itu membuat poster dan siapa dia satu hal-hal yang mungkin juga dijawab bagaimana wilayah teknologi atau sesuatu yang cukup berkembang dari yang sebelumnya yang sekarang tinggal klik aja kita cuma ngandelin jari tangan rasanya bisa dilihat seperti apa tapi memang ada beberapa hal yang kalau saya pribadi melihat wilayah-wilayah kontribusinya yang sebenarnya yang dibilang akumulasi kemarahan atau itu sebatas heforia itu pun juga masih jadi pertanyaan buat saya sendiri apakah saya sudah seresistensi ini melakukan hal-hal yang dibutuhkan secara solidaritas banyak metode banyak pola-pola yang memang bisa dilakukan dan dibagi bersama kalau dari beberapa perjalanan saya dalam proses membuat karya untuk orang banyak maksudnya tidak untuk diri saya sendiri kurang lebih seperti itu karena satu tempat dan tempat yang lain itu tidak mungkin punya kesamaan yang mutlak pasti ada ada semangat-semangat yang berbeda dari setiap titiknya dan itu mungkin bisa mendorong bagaimana orang mempunyai inisiatif dan kontribusi untuk membangun solidaritas sendiri tinggal bagaimana melihat kalau kita mengarah ke sop intelektualnya melihat konstelasi politiknya kemana ya seperti apa sih kan seperti itu itu juga sebenarnya juga bukan tanggung jawab kita juga tapi kalau saya pribadi dari beberapa perjalanan di beberapa titik kontrib yang pernah saya sehingga ya seperti saya main tapi gak sebatas main gak sekedar main kebetulan ada teman dan dia sedang kesusahan atau sedang dalam situasi yang butuh ya berbagi bagaimana menurutmu dan saya kalau saya pribadi gak pernah menganggap bahwa saya orang yang paling ini loh karena saya bisa membuat sesuatu seperti hal-hal yang saya coba belum terakhir ada di Pulau Lombok untuk stay sekitar dua bulan lebih menghadapi 80 anak kurang gizi yang mereka menjadi wilayah yang dicoret oleh tempatnya itu namanya Desa Kediri isinya perpindahan orang-orang Bali lama ke satu tempat mereka punya kampung mungkin sekitar 10 hektare lebih dan mereka seperti terisolasi mereka seperti terdiskriminasi nah seperti hal-hal yang kayak gitu aku pikir gak aku sempat di hubungi sama teman-teman ini gimana ya Rangga wah kalau cerita di telepon mungkin saya gak bisa mempredisikan atau menggabarkan situasinya dateng deh saya coba cari waktu untuk bisa hadir langsung dan melihat 1-2-3 hari untuk ketemu mereka dan oh tidak sederhana yang saya pikir di rumah sebelumnya oke coba bagaimana apa yang bisa saya kerjain disana melakuin disana mulai mereka sampai gak cuman ngomongin masalah visual dan segala macam bagaimana mereka menghadapi satu pesikis atau berapa psikologi anak-anak yang ini kurang blablabla yang harus perlu ada pendampingan dan butuh ada satu sharing langsung dan mereka warga mereka terbelah menjadi dua pro dan kontra loh ini pendidikan kenapa dimusuhi dengan warganya sendiri salah satunya seperti itu itu kenapa saya selalu mencoba mencatat perjalanan itu untuk melihat dan ketika entah disengaja atau tidak sengaja berjumpa lagi dengan mereka itu bagaimana situasinya di luar dari media yang yang coba dibuat misalkan seperti design saya mungkin bisa dapat dari siapa yang pernah ketemu mereka dan mereka kasih ini loh kondisi mereka oh ini karena gak bisa langsung ketemu mereka dengan kondisi jarak banyak hal bagaimana orang membuat membuat satu respon itu memang sangat personal sifatnya meskipun itu untuk halaya misalnya itu yang jelas ada sesuatu tes atau rasa yang yang dibilang kedekatan antara kedekatan visual kedekatan si pembuat itu sampai mereka kalau misalnya awalnya ketemu cuma satu temanku yang aku kenal sampai akhirnya ada beberapa warga yang bisa kenal dan sebelumnya saya gak bertanya eh gimana kalian kondisinya wah harusnya begini oh enggak konsepsi menggurui untuk mereka itu membosatkan sekali di beberapa tempat memang mereka butuh satu wujud solidaritas tapi terkadang mereka juga menganggap yang hal-hal yang di luar jangkauan mereka pun menjadi satu hal yang aneh juga itu juga bener ngapain juga kesana kalau misalnya gak cukup memahami atau mengerti dan mau berkontribusi apa saya juga pernah coba untuk keluar dari apa yang biasa saya kerjain tiba-tiba saya bikin instalasi atau membuat seni pertunjukan yang sebenarnya saya tidak ada background itu tapi situasi itu mesti direspon bagaimana kita bisa berbagi dan share ketertarikan terjadi adanya ketertarikan itu poin paling saya perhatikan sampai hari ini sejauh mana ketertarikan orang untuk membuat atau mencoba ya minimal mencoba mencoba dari beberapa hal yang mereka mungkin juga pernah punya pengalaman seperti apa ya kalau dari saya seperti itu soal keterlibatan soal keterlibatan aku merespon di kita diantre ngomong kita seneng terus dicek lagi apa apa musabiah berapa lama di kampung orang segitu aku cuma menjelaskannya apa yang kita maksud itu seperti itu aku jarang biasanya menjelaskan menjelaskan yang aku maksud gak butuh satu dua hari bukan mendapatkan isu itu jalan dengan sendiri tapi ini yang beberapa kali aku temuin regenerasi itu kemudian tadi kemudian regenerasi sampai anak-anak tadi aku bilang ke muda remaja terus ngapain di sana main baru dengan alat yang aku bisa tapi kalau mereka gak butuh tapi misalnya mereka lebih asik sama pendingan atau itu itu bisa bisa di tapi ini asikannya di mana mulai kan adik ya adik ya abang itu cukup bikin sakit kepala ya kelihatannya masih tapi yang muda muda ya aku cuma pas kita ngobrol aku bisa kayak di rumah kenapa gak jadi rumah susun aja daripada tempat bumu kayak gini aku bukan yang berangkat dari itu tapi aku balik dulu aku juga mau aja rumah sudah nah kayak gitu misalnya misalnya di di kolom loko bangat bangat aja poinnya yang tadi yang maksud ke Andre itu poster jet itu tetap dibutuhkan eksternal eksternal juga bikin spirit juga tapi dengan dialog maksudnya di internas itu dengan ngobrol ngobrol banyaknya waktu banyaknya ngobrolan-ngobrolan yang keluar yang yang gak mesti berangkat dari gimana kalian berjuang kamu punya kucing iya aku juga punya kucing oke itu itu yang aku maksud kenapa personal itu dipotret-potret kayaknya semuanya berhubungan aku berangkatnya dari personal yang bikin hancur itu juga dari personal yang bikin bagus itu juga dari personal kira-kira kayak gitu baik terima kasih saya masih punya beberapa pertanyaan tapi lebih baik sekarang teman-teman yang melibatkan diri untuk mungkin berbagi juga berbagi cerita mungkin punya pengalaman seperti teman-teman kita berempat yang sudah tadi berbagi cerita atau mungkin mau menanyakan sesuatu atau mungkin menanggapi gitu daripada tapi yang ramai cuma di depan ada yang mau berbagi silakan langsung saja maiknya cuma aku bisa terserah siapa yang duluan aku mau menanggapi kalau belum ada yang mau share jadi percakapan yang tadi tentang seberapa penting peniman ada di wilayah yang mau digambar atau di capture itu itu menarik ya buat aku menjelaskan deskripsi apa memahami deskripsi teman-teman tadi gitu aku kira mungkin aku sedang menduga mungkin perbedaan penjelasan Andre dengan Peter dengan Rangga itu disebabkan karena tujuan gambarnya memang berbeda jadi memang Andre mungkin menggambar atau meng meng-capture situasi melalui visual itu untuk tujuan campaign mengkampanyakan keluar sementara mungkin Rangga sama Peter untuk mengajak warga berdialog diantara mereka dua-duanya itu sama-sama penting aku sendiri sebetulnya beberapa tahun terakhir menggunakan mencoba menggunakan kerja-kerja visual untuk perubahan di sebuah wilayah tapi sampai sekarang formatnya belum ketemu yang pas karena terutama kalau untuk campaign mungkin relatif sudah ada formulanya yang dijelaskan tadi oleh Andre itu sebetulnya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang selama ini memiliki kepentingan strategi media untuk mengkampanyekan isu nah tapi yang masih masih abu-abu yang masih belum terjawab dengan jelas itu adalah bagaimana menggunakan visual ini sebagai alat untuk mendorong dialog diantara warga kalau tadi bahasanya Peter personal tapi menurutku mungkin Peter mau bilang intersubjektif gitu antara orang di dalam sebuah wilayah karena sebetulnya selain konflik antara orang di wilayah itu dengan investor atau dengan orang-orang yang dari luar yang membawa ancaman sebetulnya persoalan warga hari ini itu konflik dengan dirinya mereka sendiri karena perpecahan terjadi dan itu sangat material kalau mereka memang mungkin musuhnya dari luar tapi itu membuat mereka menjadi saling tidak mengenal satu sama lain atau misalnya malah saling tawur apalagi kalau sudah soal tanah nah apakah pertanyaanku sejauh ini aku masih mencari forward apakah mungkin apa namanya gambar atau media-media visual ini bisa menjadi sarana untuk warga melakukan refleksi tentang diri mereka tentang apa sih mimpi mereka gitu atau mungkin menjadi sarana untuk men-trigger dialog gitu bisa gak ada gak kenalaman teman-teman dengan itu aku mungkin ingat satu medium mural yang pernah Andri juga gambar waktu apa barisan pengingat itu itu menarik juga kalau mungkin bisa juga direplikasi lagi karena visualisasi disitu dikombinasi dengan TTS nah kemudian orang mencoba mengisinya itu dipasang di tembok misalnya gak salah juga ikut kan waktu itu ya ikut gambar yang di berapa 6 titik semuanya ada 6 titik ya lebih interaktif iya jadi interaktif jadi itu memungkinkan terjadi orang terlibat lebih jauh dengan gambar terus dia mungkin 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 ada ada peluang untuk diskusi ketika mereka berhenti di depan gambar apa sih maksudnya nih kotak yang 6 ke bawah atau ini ada gak sih format-format semacam itu yang bisa kita eksplor karena sebetulnya sebelum melawan pihak luar kita penting mengkonsolidasikan warga untuk memiliki kesepahaman gitu dalam perjuangan mereka itu kayaknya fondasi banget mungkin itu pertanyaanku terima kasih terima kasih Mbak Dika mungkin sebelum ditangkapi ada teman-teman lagi yang mau berbagi atau bertanya yang di belakang masa sebelah yang lain dulu ya Mbak yang di belakang gimana ada ada yang mau nanya ke depan saja karena maiknya pendek terima kasih terima kasih terima kasih ini teman-teman yang masih muda yang iya biar regenerasi yuk ini yang mana yang ini 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 menarik menarik saya jadi tahu proses kreatifnya mas Andre dari dulu saya bingung apa sih proses kreatif mas Andre saya tahu rahasianya sekarang oke mungkin saya juga gak terlalu banyak berkarya ya saya baru-baru berkarya dulu karya saya itu paling tujuannya adalah kembali lagi ke pasar gitu buat desain untuk pasar gitu klien minta apa saya buat gitu kan namun sesuatu itu membuat apa ya kayak tidak ada sesuatu yang apa ya biasa aja loh hasilnya kayak tidak ada spirit ini yang dikatakan mas Rangga itu spirit gitu hal itu saya temukan saat penggusuran di Parangkusumo ya saya kemarin ikut menyaksikan penggusuran kayak gitu saya berpikir di sana itu wih ini kayak gini apa gitu yang perlu dilakukan gitu selain kita saya tidak apa ya tidak punya kemampuan apa-apa gitu menghentikan bego menghanap bego ya mati lah gitu kan namun ya kemudian ya melihat apa yang saya miliki misalnya kemampuan saya dalam desain gitu ya sedikit apakah pertanyaannya nih apa langsung pertanyaan apakah dengan saya mendesain gitu kembali lagi apakah masyarakat itu butuh dengan apa yang saya desain gitu apakah masyarakat itu terbantu kemudian yang menjadi apa ya permasalahan adalah hal yang saya lihat adalah ketika apa poster-poster propaganda atau semangat yang ditempel di tembok-tembok misalnya dimana-mana yang saya sayangkan itu itu di ini udah nggak tahu siapa yang rusak gitu kan itu sedih banget melihatnya itu sebagai suatu cara untuk menyadarkan tapi tiba-tiba dirobek sobek gitu kan itu apakah karena kita tidak kenal dengan masyarakat di sana apakah kita hanya membuat karya individu terus kita tempel wah ini sampah ini jangan apakah kita harus berkomunikasi dengan masyarakat di sana dan kemudian mereka melindungi karya kita karena mereka juga termasuk di sana oke itu sih yang bisa saya sampaikan terima kasih oke terima kasih ada dua pertanyaan pertama dari Mbak Dike Mbak Dike tadi bertanya bagaimana sih strategi gitu untuk menggunakan karya visual ini untuk apa ya mendorong warga berdialog di antara mereka sendiri membuat mereka melakukan refleksi tentang kondisi internal mereka sendiri seperti itu lalu yang kedua dari Irham apakah dengan mendesain itu saya atau desain saya karya saya itu bisa membantu warga sih kayak gitu sama yang tadi ya dia sedih kalau karya-karya itu dirusak gitu gimana itu terus gitu padahal udah bikin susah-susah gitu kan mungkin dua ini dulu ya nanti kita buka sesi selanjutnya siapa dulu yang mau menjawab peter dulu peter dulu siapa dulu yang mau menjawab rangka dulu nih yang bertawa soal soal ini kan bagaimana seorang yang menjawab ya 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 strategi visual ya memang memang agak sulit ya Mbak 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 itu kan itu kan juga lagi tetap kembali lagi kalau misalkan saya pernah juga mengalami hal-hal yang bagaimana caranya membuka komunikasi dan menjadikan komunikasi itu sebagai olahan dari pertemuan itu sendiri karena yang jelas kalau lebih awal lebih melihat wilayah ketertarikan ketertarikan yang mereka dari mana ya kita bisa masuk seperti itu entah tidak melalui visual visual pun juga bisa ketika ternyata ada beberapa hal ada poin-poin yang memang sangat mewakili kehidupannya itu sendiri mana situasinya itu setiap orang ketika digesek di wilayah memorinya itu pasti akan seperti memancing untuk membuat satu respon itu sendiri antara misalkan ada gambar yang selalu mereka lihat di lahan mereka atau dia pernah lihat di pasar terus tiba-tiba ada di satu dinding berpindah dan ternyata itu menjadi satu konsumsi mereka itu kan sebenarnya bagaimana rangkaian gambar atau visual itu menjadi komunikasi antara visual dan siapa yang akan melihat atau melintasi itu itu kalau konteks di luar dari wilayah-wilayah yang sedang mengalami permasalahan dan bagaimana itu menjadi komunikasi dan melanjutkan wilayah akumulasi solidaritas yang jelas kalau aku saya pribadi melihat ada poin itu bagaimana pengelolaan siapa yang menjadi ekstruktur atau orang yang dianggap seboy seni boy itu mengelola beberapa hal yang dia dapat dalam pantauannya ini kan masuk ke wilayah komunikasi bagaimana komunikasi itu bisa jalan kita menaruh ego kita atau kita menaruh ego orang di luar dari diri kita itu juga masih jadi keta di kalau misalkan kayak di saya gitu senggata kadang nanti kalau saya buat ini meskipun ada respon responnya seperti ini entah negatif atau positif ada pengaruhnya atau tidak dengan yang sedang saya coba bicarain atau coba saya gambarkan ya hal-hal yang kayak gitu kadang ya itu kenapa sih kalau saya melihat wilayah komunikasinya sangat menjadi akar dari dari satu respon itu kelanjutannya kedalaman atau tidak aku juga gak ngerti bukan kurator juga untuk mengkurasi beberapa hal yang akan terjadi di depan gitu ketika eksekusi selesai ada responnya kayak gimana banyak hal yang mempengaruh untuk hari ini banyak orang ditolong oleh kecanggihan yang sebelumnya saya coba ungkapin dengan dengan jari kita sudah juga bisa membuat satu respon meskipun cuma jempol doang atau tanda hati kalau yang sangat mencintai dan menyukai itu tanda hati seperti itu tapi itu juga mungkin akan berbaik jadi pertanyaan ini hanya sebatas gelombang solidaritas yang direspon dari satu pihak di luar dari nah makanya ini kan dibagi lagi akhirnya aku juga jadi wah ini orang atau warga yang mana warga di dalam dunia maya atau offline-nya atau memang benar-benar yang ada di lahannya itu kan juga jadi satu rangkaian utuh menjadi satu terus ketika menarik wah kita ambil lagi pertarikannya orang-orang sudah mulai bisa ngerespon kapanpun misalkan isu rembang bisa direspon dengan kapanpun teman-teman membuat satu desain atau tempat-tempat yang lain yang seperti tolak ramasi dan yang lainnya direspon dengan mudahnya dengan beberapa media lain yang mereka coba kerjain dan aku pikir juga gak gak luput juga dari bagaimana kerja-kerja langsung teman-teman yang sebenarnya juga dari dari wilayah luar luar tanda kutip ya aku gak gak apa gak menganggap satu poin yang utuh untuk luar itu adalah kita yang bukan tinggal di sana nah ya yang jelas saya selalu menggarisbawahi bagaimana wilayah komunikasi dan sesuatu yang didapat diresap dari dari isu atau pengelolaan isu tadi yang coba diobrol juga ya itu juga jadi kalau saya ada berapa poinnya ya yang jelas kalau saya ya coba maksudnya di luar dari teman-teman ini kan menarik banget gak mesti harus ke lahan tapi ada respon keinginan minimal ada satu keinginan berbagi mencoba berbagi meskipun nanti akan ada orang yang beranggapan wah ini karya kok terlalu gini itu konsekuensi yang akan diadapi pastinya gak semata-mata kita keluarin sesuatu terus belas gitu aja lebih baik ada tanggapannya dibanding enggak kan seperti itu itu yang sebenarnya ada sedikit keberhasilan untuk wilayah komunikasi bagaimana orang bisa terfrokrasi atau terbawa untuk membangun akumulasi solidaritas itu sendiri coba aja dulu jadi yang penting bikin aja dulu bikin aja dulu kalau kita masih dihantui di kepala kita banyak hantunya yang gak akan bisa terjadi dan jalan dan akumulasinya juga gak berkembang lebih gitu next siapa mau dulu yang pertama soal tadi ya pertanyaan mbak Ike ya itu juga sebenarnya tantangan juga spektakel yang banyak di alami banyak orang luar yang coba masuk ke sebuah wilayah tapi saya pikir saya mungkin bisa ngasih cerita pengalaman pengalaman orang lain juga gitu banyak banget temen-temen itu yang apa bikin gambar di jalan banyak banget dari mereka itu kasusnya hampir sama kalau lagi gambar didatangi sama warga bukan marah gitu cuman ibunya misalnya bilang mas hambok gambar di rumah aku itu lho daripada gambar di tengah jalan jalan protokol oke gimana bu alamat di sana gambar jadi gambarnya terus sekitar seminggu atau sebulan datang orang lain kampung lain saya juga pengen buat digambarnya kayak kampung situ lho gitu ya gambarnya gambar itu jadi punya fungsi untuk mungkin mungkin kalau jaman urba gitu ya jaman urba banyak patung Pancasila dimana-mana gitu kan sebagai identitas kampung nah kalau sekarang itu banyak mural yang jadi identitas kampung nah saya pikir itu jadi cara yang cukup praktis untuk membuat ada komunikasi di satu kampung misalnya karena kalau orang garap mural di kampung misalnya dia kan pasti akan ada komunikasi dengan orang kampung situ gitu dia gak mungkin bawa egonya 100% di tembok itu kan nah ketika komunikasi itu muncul otomatis dia tidak hanya akan berkomunikasi dengan beli rumah tapi akan ke sekelilingnya gitu nah ketika itu terjadi saya pikir ada iklim yang diciptakan dari mural itu artinya ada komunikasi baru yang mungkin selama ini tidak terakomodasi tidak terakomodasi oleh acara RT misalnya atau pengajian apalah acara-acara warga nah waktu teman lagi gambar gitu misalnya yang nonton itu warga banyak warga kadang kita pernah dibikinin apa gorengan dikasih kopi dikasih minuman gitu itu jadi apa momen yang bisa diciptakan untuk membuat warga saling ketemu mungkin sama kayak mas Peter tadi pendekatan personal antar warga nah momen-momen begitu sering saling terjadi jadi seniman memang seniman seni boy memang harus harus tahu diri juga gitu kamu gak mungkin gambar wajahmu besar-besar di tembok orang gitu mungkin kayak gitu ya mbak atau mungkin contoh yang ada luar negeri mungkin ya kayak mungkin ini sudah cerita populer kayak kasusnya muralnya Bengsi yang di Palestina gitu yang dia berapa kali kesana Bengsi itu seniman dari Inggris anonim sampai hari ini gak ada yang tahu siapa dia dia bikin gambar di apa tembok tembok apa tembok Gaza itu waktu dia gambar kan orang gak tahu orang yang salah orang lokal gak tahu kalau ini Bengsi gitu cuma waktu dia gambar ada ibu-ibu lewat gitu dia bilang kamu ngapain gambar disini dia bilang saya pengen tembok ini biar bagus kayak gitu terus ibu itu bilang kami tuh gak butuh tembok ini terlihat bagus tembok ini mengerikan kamu datang kesini sebagai representasi kolonialisme katanya dan Bengsi akhirnya pulang karena dia merasa tembok itu jadi kelihatan enak dipandang padahal tembok itu kriminal gitu nah setelah itu bukannya apa warga tidak menggambar disitu tapi malah makin banyak warga menggambar disitu dan gambarnya gak bagus-bagus banget sebenarnya tujuannya yang membuat itu jadi rusak artinya tembok itu gak lagi indah seperti rencananya Bengsi waktu itu dia bikin gambarnya itu ada anak dua anak kecil main pasir kayak di pantai dan di temboknya ada tembok itu seperti jendela seperti jebol di belakangnya ada wallpaper pantai indah pantai tropical begitu-begitulah dari situ harapannya ingin membuat tembok ini terlihat mungkin bukan tujuannya membuat tembok ini terlihat indah tapi dia pengen menyampaikan harapan harapan itu ada walaupun terbelegu oleh tembok Zionisme ini nah tapi warga merasa itu gak perlu rembok ini harus kelihatan buruk dan akhirnya banyak anak buddha sana mencoret-coret tembok gajah artinya peran tukang gambar atau peran apalah itu ya bisa berfungsi dalam hal-hal yang sederhana sekali seperti itu jadi banyak juga teman-teman seniman misalnya yang terjebak di wilayah aku pengen dia pengen karanya rumit kompleks tapi sebenarnya diomongin sebele saya pikir banyak teman-teman yang sering sekali karya di jalan malah berpikirnya lebih sederhana dan biasanya itu lebih efektif mungkin begitu Mbak Anika terus mas siapa tadi Mas Ilham Saya pikir kalau saya menjaga diri saya saya tidak pernah merasa saya ini jadi kayak pengguna pembakaran membantu warga tidak juga saya tidak merasa bahwa saya mampu membantu mereka tidak yang ada di kepala saya waktu itu biasanya isu mereka itu adalah isu saya jadi saya menyelamatkan diri saya sendiri sebenarnya waktu bikin sesuatu bersama mereka sangat sederhana karena kalau saya berpikir saya membantu mungkin Ila Tanah yang saya bilang tadi bebannya itu berat banget dan biasanya kalau bebannya berat jadi lebay banyak banget karya-karya yang lebay kalau kita mau jujur musik apalagi nah artinya yoga serta tangguh pengen berat oh mentang-mentang mentang-mentang menembojun ini gak enak enak pikirannya sederhana tidak usah jadi maca spiderman di daerah-daerah konflik terus yang yang murau dirosa saya pikir kita punya pengalaman sekitar sebulan yang lalu teman-teman itu teman-teman disini ini ini kita cetak di poster ukurannya A0 yang tempel di banyak wilayah jadi kita ada sekitar hampir 20 orang 20 orang ya dis ya kita masang-masang 20 orang dan kita pecah di banyak wilayah kita pasang itu sehari besoknya udah disobek-sobek dan anehnya disobek itu cuma tulisannya misalnya misalnya kayak apa ya yang itu istimewa tanpa SGPAG yang dicoret itu yang disobek itu SGPAG Jogja istimewa jadinya atau kayak poster poster saya yang hijau di atas itu yang sudah sejahtera tanpa bandara itu bandaranya hilang sudah sejahtera nah waktu itu kita mikir udah patungan lumayan cuma sehari cuma semalam umurnya tapi hikmahnya adalah karya itu di diresipansi didengar karena karya itu dianggap gitu lah jadi hati-hati juga kalau misalnya karya kita bisa bertahan lama di jalan jangan-jangan itu gak dianggap beras diambil karena bagus bukan karena bagus dia mau merusaknya malas gitu loh jangan-jangan loh ya yang sukses yang merusak ya gak juga berhasil nah artinya ya apa ya kalau kalau ayat pertama teman-teman kerja sebagai street art gitu kamu setelah bikin karya itu itu karya itu bukan lagi milik itu udah jadi milik orang lain kesadaran itu jadi apa gak usah terlalu dipikirkan kalau milik biasa karena ya itu ruang publik semua orang bisa merespon semua orang bisa menimpa menggambar ulang membobol bahkan kayak bensin bensin yang membuat banyak orang Palestina marah itu jadi dinamika saya pikir ya karena ketika itu terjadi kita punya hitungan sendiri akhirnya metode gimana sih yang bisa ngakali rintangan kayak gini gitu itu yang buat street art itu sangat dinamis karena banyak tantangannya dan harus keras kepala iya cara ini bisa bertahan yang pertama tadi bagaimana strategi menggunakan karya visual mungkin emang mesti di apa ya bereksplorasi misalnya metode-metode bagaimana sebuah visual atau kehadiran si pelaku seni untuk berdialog dengan warga atau korban atau warga dengan warga gitu jadi kayak misalkan banyak cara kayak misalkan ketika misalnya kita ke satu wilayah konflik gitu misalkan ya bisa gambar atau bisa bermain musik mungkin ada ada hal yang bisa di sharing ada hal yang bisa itu menjadi sebuah ruang dialog kita dengan masyarakat jadi kita enggak menjadi berperan sebagai posisi guru gitu disitu atau yang sok-sokan tapi yaudah kita hadir disana terus mendengar terus bagaimana kita membuat satu metode apa ya bentuk merefleksi ulang balik situasi yang terjadi di tempat itu gitu kayak misalkan contoh kayak yang apa teman-teman bikin pada saat itu itu format yang menarik sebenarnya yang memang cukup interaktif gitu artinya di area yang di tempat-tempat yang strategis yang itu orang bisa berlama-lama melihat membaca gitu atau mungkin bahkan merespon teka-teki itu ini juga sebenarnya bisa diaplikasikan juga gitu di tempat di tempat warga gitu dan nah ini perannya kita perannya kita dan warga dan bagaimana terus mengeksplorasi sebuah bentuk penyadaran gitu loh mungkin gak cuman sekedar bentuk visual yang itu apa hanya itu aja gitu malah saya khawatirnya gitu itu akan menjadi trendy dan jadi hits di lingkaran kita gitu kan tapi bukan pada satu apa warga yang memang bener-bener merasakan konfliknya malah saya berpikir kayak gitu terus kayak menanggapi mas tadi ilham kalau kayak biasa kerja-kerja teman-teman di jalan memang konsekuensinya adalah ditimpa dan dirusak gitu atau diganti gitu karena memang ya tadi sebenarnya seperti yang Andri bilang ketika kita selesai berproses di jalan membuat karya itu tidak lagi menjadi karya kami tapi itu menjadi karya publik suka atau tidak gitu dan diganti gitu dalam durasi waktu cepat maupun lambat yaudah gitu nah mungkin ada strategi lain kayak misalkan yang saat ini teman-teman lakuin karena lagi juga gak melulu harus di ruang di ruang-ruang apa ya tengah kota gitu yang emang apa hilir mudiknya aktivitas respon terhadap ruang itu begitu cepat akhirnya kita membuat satu pola kerja yang memang masuk ke dalam kampung gitu masuk ke dalam kampung yaitu lagi sebagai satu usia usia visual itu bisa bertahan lama dan dijaga oleh warga gitu nah untuk masalah misalkan memasukkan isu atau apa gue pikir itu lagi-lagi ya dialog lagi-lagi bagaimana kita menciptakan ruang komunikasi dengan warga begitu kiranya terima kasih kita terus yang kedua kalau apakah Aku bingung menjelaskan ini, tapi mungkin ada beberapa. Ini juga mungkin salah satu kebiasaan, misalnya aku di satu tempat baca penggambar bareng. Lagi-lagi, anak muda, remaja, anak-anak. Dari situ aku bisa dialog sama orang tua aja. Tapi mungkin aku lebih agak, benar-benar lebih ke muda untuk menjelaskan anak-anak. Terus, biasa yang menggambar bareng, terus kita komunikasi, di situ ada ngobrol apa, aku mau teh, aku mau apa, ngobrol. Nggak ada yang ngomongin. Gini lho, kalian ingin dipusul. Nggak ada yang ngobrol. Semakin ngobrol, semakin kenal, semakin nyaman, itu bisa lanjut. Bisa manjang gitu. Tentunya nggak semuanya. Dengan waktu yang singkat lagi, makanya aku bilang dengan waktu yang singkat itu sangat sulit. Tapi komunikasi yang mungkin aku agak terus arahin, yang badal seperti itu. Nah, seperti ini, 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 ini sedikit aku pengen membangun di luar ini. Ini seperti kayak gini-gini, aku selalu ngebuka buat teman-teman. Anggap aja order ke aku. Nah, istilahnya gitu. Misalnya ini, ini untuk buku perampasan ruang di Almayera ya. Nah, tapi itu cuma baca. Tapi sebelumnya aku kebetulan ketemu di Tobelo, ada beberapa suku di sana. Ada satu lagi, misalnya, nah ini aku nggak pernah bersungguhan sama sekali. Ini tepatnya Andre. Nah, ini karena salah satu teman OJS lagi bikin buku, dan aku menawarkan diri. Tidak baca, ya cuma dari baca. Tapi dengan, itu salah satu caraku dengan membuka. Kalau butuh, dengan buka, bisa kerjain. Itu buat sama teman-teman, di luar yang sama warga. Tapi yang dengan warga, modelnya seperti tadi. Dan, misalnya, ini kejadian, mungkin dua bulan yang lalu, atau tiga bulan yang lalu, aku ke Dayak Iban, di Sumayati. Aku datang dengan gambaran yang dasar. Nah, sampai saat ini, aku sedikit agak menganggap pola hidup yang lumayan ideal, walaupun itu nggak ideal, masyarakat ada. Itu pandanganku, lagi-lagi ini pandangan. Dengan wafat. Nah, waktu itu aku berencana, di situ, rumah panjang itu 220 pintu. Aku udah membayangin ya, aku akan datang lagi. Baru, tiga hari itu aku gambar, tiga obi. Sepuluh. Sepuluh, abang 12. Aku nemuin konflik di personal-personal itu. Wah, nggak seperti yang tak bayangin. Aku cuma dapat, yang nggak konfliknya cuma dari berapa orang. Misalnya, apa hijau itu? Kita dengan liar, nggak masuk alutan. Jadi, kalau bayanganku, oke, perampasan di mana-mana. Tapi aku pengen tanya, peganganmu apa? Alat kendanganmu apa? Kalau nggak ada apa-apa, aku juga bingung. Tapi kalau ada, misalnya sumber daya yang bisa dirakukan, ya ini udah sedap. Ini logika aku langsung nangkep. Kok kayak gini diacak-acak? Tapi juga ada beberapa tempat yang juga kan ada basic itu. Juga basic sosialnya, nggak jelas. Nah, emang cukup bikin ngedrop. Tiga hari aku nggak bisa tidur. Karena itu bayanganku meleset sama segini. Ngedrop. 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 Itu kan bentuk dialog. Satu-satunya. Tapi kalau masih ada. Waktu itu imanku aja, wadhan waktu. Sebetulnya pinta lanjut terus. Ketemu yang muda-muda. Yang muda-muda pun udah jadi TKI atau apa, segala macam. Nah, gue nanya, Mau ada, mau minum aran aja tinggal corek. Aran, tadah, minum. Mau apa, ikan, segala macam. Tapi itu kenyataan. Dengan kesadaranku bahwa Tidak mungkin lah. Ngurubah orang. Siapa? Mau ngomong sama? Iya, iya. Oh, itu yang Yang berapa-berapa seorang pintar semua. Punya metode semua. Cerdas. Niat. Kira-kira Kayak gitu lah komunikasi Yang tadi aku maksud. Sekali dapat Kalau nyenengin, nyenengin beneran. Kalau enggak, Enggak beneran juga. Terus yang Karya Aku gak bisa jawabnya. Tanya kau harganya. Tapi itu Enak ditanya. Karena aku Menarik kalau ditanya. Kalau enggak kan besok-besok Menarik itu lagi. Rubah. Rubah daya lagi. Kalau masih ada waktu. Gitu. Sama sini kalau bisa. Misal. Sorry, Kenapa? Jadi dia nanya Apakah kalau saya menyusun Atau Apakah kalau saya melihat Saya itu Keluarga itu bisa Benar dulu? Keluarga itu. Tepatnya. Tepatnya ada teman-teman Tepatnya ada teman-teman Tepatnya ada teman-teman Tepatnya ada teman-teman Masih ada gak ya? Sudah. Sudah gak ada ya? Nah Mungkin melanjutkan Pertanyaan Irham dan Peter Di sini ada Mas Widodo Mas Ada yang nanya tadi Terus menurut Peter Harus ditanyakan langsung Pertanyaannya adalah Apakah dengan saya Mendesain Apakah warga terbantu? Konteks apa itu? Ya itu tadi Konteks diskusi ini Misalnya Jadi kalau misalnya Ini kan Seniman dan calon seniman Atau seni boy Lalu kan Misalnya mereka itu bertanya Kalau misalnya Saya itu Misalnya aku Aku mendesain Itu apakah aku Dengan desainku itu Aku Warga itu terbantu? Kalau warga gak terbantu Mungkin pertanyaannya Dia Nah terus aku Kenapa harus bikin? Gitu Gimana? Pertanyaannya Pakai mikrofon ini Mariah Di depan perangannya Orang rasa hero Rasa 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 Ya Dilanjut ya Jadi itu Tanya Kalau Kalau Sampai Temu Bantu Atau Tidak Itu Ya Kadang-kadang Kita itu Gak perlu Bantuan Juga Tapi Tadang-kadang Perlu Bantuan Juga Makanya Kalau Lagi Lagi Komunikasi Kalau Cuma Kalau di tempat Kami Kadang-kadang Bisa langsung Belepar Di dulu Menyalurkan Menyalurkan apa yang menjadi keinginan kita Yang menjadi semacam Ini harus disampaikan ke orang lain dengan cara apa namanya yang kita enggak tahu Tetapi orang lain biar tahu dengan cara yang kita juga enggak tahu tapi menjadi tahu melalui komunikasi itu Jadi intinya tetap pada komunikasi tersebut Misalnya seperti kemarin sama Andri ya Andri itu enggak tahu bayangannya kalau ngopak gue dengan rumah Dengan ada komunikasi akhirnya Ini kayangan ini Wah ini Kata-kata Kurangnya Wah Kayangan ini Wah Cocok Nah itu kan Klien Terima kasih Terima kasih Terima kasih